berikut ini untuk pengujian ats sebelum kami kirim kemudian ini untuk nomor invoice nya ya langsung aja kita uji ini untuk tampilan ats nya ini sudah saya rampaikan ya langsung aja kita uji untuk yang pertama saya nyalakan ini saya nyalakan ini berbedaan secara otomatis ya mungkin cukup sekian untuk pengujian dan terima kasih sekarang kita buat seperti ini ya 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 ya